Gotong royong itu artinya dikerjakan barang ramai-ramai, bukan hanya berdua. Kalau dalam arti itu maka saya selama ini sudah gotong royong dengan Pak Jokowi. Saya sudah ikut dalam gerakan penegakan hukum dan politik yang bersih. Ayo kita ramai-ramai bergotong royong dari posisi masing-masing untuk NKRI. Hoak yang memfitnah dan mengandu domba serta membuat resah masyarakat harus dihukum maksimal. Dilihat dari sudut apapun pembuat hoak itu sangat dahan. Apapun alasannya, apapun agamanya, siapapun orangnya, itu harus ditindak pelaku hoak. Karena itu merosak demokrasi yang mau kita bangun. Kita ini semuanya anti-hoak. Oleh sebab itu, polisi jalan. Empat, tidak ada yang berhak melarang orang menutup diri dengan cara berpakaian apa saja. Tapi jangan pula menista orang yang berpakaian biasa saja sebagai melanggar agama. Pakaian itu boleh saja asal sopan saja. Takwa dan kejujuran akan memberi ketenangan hidup. Kalau kita bertakwa dan jujur, maka hidup akan tenang. Tak pernah takut atau resah. Jabatan tinggi atau kekayaan sebanyak apapun, kalau tak jujur, membuat hidup terasa hampa dan penuh ketakutan. Terkadang Allah menjauhkan dari apa yang kita kejar dengan segala daya dan upaya. Tapi terkadang Allah memberikan hal yang luar biasa, yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya untuk bisa mendapatkannya. Siapa yang mewajibkan, mau lapor boleh. Mau tidak juga boleh. Lihat-lihat isinya juga. Menista dan merugikan apa tidak. Kalau orang wajib melaporkan huang, tiap hari kita bisa melaporkan ratusan huang. Tak ada kerjaan apa. Makanya saya selalu bilang, hukum itu selalu diaktualisasikan. Lebih-lebih fikih yang kerap kali ketinggalan zaman. Perkembangan masyarakat selalu mendorong perubahan hukum. Arab Saudi yang dulu melarang bioskop, sekarang membolehkan. Dulu melarang wanita menyetir mobil atau motor, sekarang membolehkan. Dulu melarang wanita jadi tentara, sekarang membuka pendaftaran tentara wanita. Hal-hal yang sifatnya fitrah seperti hang, takkan bisa dihalangi. Hak itu harus diberikan oleh negara, dan negara akan kalah atau terpaksa mengalah. Jangan lawan fitrah kemanusiaan.